Mengapa Amerika Serikat terlibat perang Rusia-Ukraina? Amerika Serikat tampak kerap turun tangan dalam sejumlah perang atau konflik militer yang terjadi antar negara. Konflik tersebut seperti Perang Vietnam, Perang Korea, Perang Teluk hingga Perang Rusia-Ukraina. Lalu mengapa Amerika Serikat selalu ikut campur dalam perang-perang negara ini? Menurut pengamatan kami sebagai pengamat militer abal-abal, Amerika Serikat merupakan negara yang sejak memenangkan Perang Dingin dari Uni Soviet merasa menjadi satu-satunya negara adidaya di dunia. Padahal dunia terus berkembang, politik terus mengalir, dan Uni Soviet yang ketika itu kalah hari ini menjadi Rusia tidak bisa dianggap sebagai negara kecil yang biasa. Naluri Rusia tetap sebagai negara besar, sebagai salah satu pemilik senjata nuklir dan pemegang hak veto di BBB, Rusia tetap menjadi ancaman bagi AS. Hal yang sama juga dilihat pada China yang juga bisa saja mengancam posisi AS. China meskipun mengklaim tidak mengancam Amerika Serikat, tetap tidak bisa dihindarkan ketika negara ini tumbuh terus semakin besar. Mengancam hegemoni AS di bidang ekonomi. Dalam konteks Perang Rusia-Ukraina yang berlangsung sejak 24 Februari lalu, keberadaan AS disebut sebagai bagian dari kecenderungan negara itu mempertahankan hegemoninya sebagai negara adidaya satu-satunya di dunia pasca Perang Dingin. Tidak hanya itu, keterlibatannya juga sebagai bagian dari kecenderungan Papan Sal mengambil keuntungan atas ketidakstabilan Ukraina agar tidak sampai jatuh ke pengaruh Rusia. Sudah sejak lama Ukraina ada dalam kondisi yang kompleks dan tidak stabil. Di dalam negerinya, Ukraina pasca Perang Dingin justru menjadi negara yang relatif miskin. Posisi geografisnya yang berbatasan dengan Rusia membuat dia terpinggirkan dari Uni Eropa dan dari NATO. Sejumlah alasan yang membuat dua organisasi besar ini tidak begitu tertarik dengan Ukraina. Bagi Uni Eropa, Ukraina dianggap tidak mampu mengejar kemajuan ekonomi negara-negara Eropa lain di benua itu. Sementara bagi NATO, yang merupakan organisasi pertahanan dan keamanan, menganggap Ukraina sebagai mitra penting untuk memagari Rusia agar tidak tumbuh menjadi negara besar. Selain masalah eksternal itu, Ukraina juga memiliki masalah lain di dalam negeri. Ada sejumlah wilayah di Ukraina yang penduduknya mayoritas orang Rusia. Urusan ideologi merupakan urusan yang sangat urgent di Ukraina. Urusan orientasi politik di dalam negeri Ukraina ini sangatlah kompleks. Berbeda presiden, beda juga preferensi politiknya. Itulah mengapa Amerika Serikat mengambil keuntungan ini agar Ukraina yang sedang limbung dan tidak berdaya tidak masuk ke dalam pengaruh Rusia. Apalagi, sebelum tahun ini Ukraina sudah mengalami berbagai perang saudara di berapa lokasi di daerah kekuasaan Ukraina. Jadi ketegangan saat ini sebenarnya lebih merupakan bentuk kegelisahan negara-negara adidaya. Hanya saja getaran dan tampak negatifnya sampai ke negara lain. Kita bahkan dibuat bingung oleh narasi-narasi yang berkembang di Rusia, AS, Ukraina, dan Uni Eropa. Karena situasinya memang terlanjur genting dan tidak saling percaya satu sama lain. Masing-masing negara saling mencurigai masing-masing negara saling mengintai. Bagaimana menurut kalian analisis abal-abal ini? Baku hantam di kolom komentar.